Pemirsa tim Subdit 5 Cybercrime di Traskrim Suspol Dacambi melimpahkan berkas perkara Devi Puji Winda Sihotang tersangka kasus penipuan berkedok arisan online amanah untung real. Pelimpahan ini dikarenakan berkas dinyatakan lengkap oleh Caksa Penuntut Umum. Devi Puji Winda Sihotang tersangka kasus penipuan arisan online untung amanah real dilimpahkan penyitik Subdit 5 Cybercrime di Traskrim Suspol Dacambi ke Caksa Penuntut Umum. Kasudit 5 Cybercrime di Traskrim Suspol Dacambi AKBP Wahyu Bram mengatakan bahwa pihaknya telah melimpahkan untuk tersangka Devi ke pihak kejaksaan beberapa waktu lalu. Saat ini statusnya sudah menjadi tahanan jaksa. Pelimpahan ini dilakukan setelah pendidik kembali melengkapi berkas tersangka yang sebelumnya P19 atau belum lengkap. Materi terkait tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini telah dilengkapi sehingga dapat naik tahap 2. Untuk tidak pidana senang lain itu pelaku sudah kita kirim memakai kekejaksaan sudah lengkap semua petunjuk sudah akan dipenuhi dan selanjutnya tinggal menubuh persidangan untuk sementara ini yang dapat saya sampaikan untuk masalah arisan berisinya sudah selesai. Devi merupakan tersangka utama dalam kasus pengelapan arisan online Untung Amanahril yang mencerat ratusan korban. Setelah sempat kabur ke Bengkulu, Devi akhirnya berhasil diamankan pada akhir Mei lalu. Dari hasil pemeriksaan, kerugian dalam arisan ini mencapai 6,3 miliar rupiah dan lebih dari 200 korban yang tersebar di beberapa daerah. Dimas Anjaya, JTB, Pelaporkan